Siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi berhasil melakukan penemuan bahan pangan dengan menciptakan tepung yang terbuat dari kulit durian. Penemuan ini dilakukan selama satu tahun setelah melakukan beberapa penelitian dan uji hasil pangan. Tiga orang siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Kota Jambi, yakni Muhammad Farhan Aditya dan Rose Khairul, menciptakan bahan pangan tepung yang terbuat dari kulit buah durian. Di bawah bimbingan guru biologi, keduanya mengolah kulit durian yang banyak terbuang di Jambi menjadi makanan. Pembuatan tepung dari kulit durian cukup menggunakan perlengkapan dapur yang sering ditemui masyarakat. Kulit durian yang masih segar dihilangkan durinya hingga bersih. Kemudian bagian dalam kulit yang berwarna putih dipotong tipis dan dicuci hingga bersih. Setelah itu kulit durian dijemur di paparan sinar matahari hingga mengering seperti keripik. Proses selanjutnya adalah penumbukan kulit durian yang sudah dikeringkan. Penumbukan juga bisa dilakukan dengan cara di blender. Untuk menghasilkan tepung yang sempurna, hasil tumbukan harus diayak. Untuk menghasilkan setengah kilo tepung membutuhkan 4 kilo kulit durian. Ketiga siswa ini juga melakukan penelitian dari hasil kandungan maupun manfaat tepung, dengan membawa sampel tepung ke tes ke laboratorium dan uji hasil pangan. Dalam kandungan tepung durian mengandung karbohidrat sebanyak 74%, protein sebanyak 4,4%, lemak 7%, tepung durian juga mengandung tanin berperan untuk melancarkan sembelit. Kandungan zat tepung durian terus diteliti. Diduga tepung ini bisa dimanfaatkan untuk bahan obat anti-kanker karena juga mengandung antioksidan. didang pangan, saya menghubungi dia, maka akhirnya kami juga melakukan uji kandungan tadi. Karbohidratnya itu 74%, kemudian proteinnya 4,4%, kemudian lemaknya juga berkisar antara 7%, jadi sangat tinggal sekali, terus ada tanin, nah tanin ini berperan untuk banyak hal ya, bisa untuk sembelit, terus serat, seratnya itu besar, serat itu untuk mengatasi sembelit. Kalau tanin ini untuk orang yang biari. Para siswa kreatif ini melakukan penelitian pada limbah kulit durian dengan alasan karena melihat masyarakat sering membuang kulit durian begitu saja. Hasil penemuan ini nantinya akan dilombakan pada event Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tim dari SMA Negeri Satu Kota Jambi menjadi satu-satunya sekolah yang akan mewakili Provinsi Jambi di event nasional tersebut. Di sini kami manfaatkan limbah kulit durian sebagai bahan aslantan pangan. Nah alasan kenapa kami memilih limbah kulit durian, mengingat kulit durian itu merupakan bagian yang tidak termanfaatkan dari buah durian. Mengingat yang kita manfaatkan untuk dipotongsi itu hanya bagian daging buahnya ataupun biji durian tersebut. Sedangkan bagian yang dominan seperti kulit durian itu hanya menjadi limbah gitu dan dalam persyarakatnya terjadi jalan. Jadi di sini kami menjadikan, memberikan solusi untuk mengurangi limbah tersebut yang itu melalui nantinya akan kita olah menjadi tepung dan dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan.